Teman-teman otak liarku hari ini kita bersama tim otak liarku Mau berangkat ke suatu tempat yang sejuk dan indah di Bali Cluenya ada di Tabanan Dan nanti saya akan membuat kopi dengan bin kopi juara barista 2019 Indonesia Siapa itu? Ikuti terus perjalanan kami Oke Kumpul, apa kabar? Ayo, ayo kumpul malu tas, sini sini tas Oh, dua, tiga Oh, tiga aku Terima kasih Terima kasih Kata-kata bijakmu dia Kata-kata bijak Aku juga Coba di dulu Jadi beli Goco Hari ini kita bakalan prediksi angka gaib di sepuntangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kopi yang saya pakai ini adalah juga yang membuat saya senang adalah kopi dari juara Barista Nasional 2019 dan juga finalis. Dia dapat nomor 4 di dunia dalam ajang lomba barista sedunia, dia adalah Mikal Jasin. Nah, saya salah satu yang mengagumi sosok beliau karena bisa membawa nama harum Indonesia bahkan dengan kopi asli dari Indonesia. Jadi dia membawa kopi punya Nusantara. Begitu teman-teman. Nah, beliau juga mempunyai sekarang kerjasama dengan roasting kopi. Dia mengeluarkan Kamala Kintamani. Jadi, Kamala Kintamani ini adalah single origin dari Kintamani Bali, kopi Kintamani Bali yang diproses secara wine, wine kopi. Jadi, tentu kopi ini mempunyai keistimewaan dibanding dengan kopi yang diproses dengan cara yang biasa. Nah, itulah sebabnya kopi ini sedikit agak lumayan harganya. Nah, pertama sekali saya tahu kopi ini dari setelah menonton Youtubenya Dr. Leo. Nah, Dr. Leo juga salah satu favorit saya di Youtube. Beliau sering membuat tutorial kopi. Dia mengenalkan kopi Kamala Kintamani ini. Dan saya sangat tertarik untuk mencobanya dan apakah kopinya enak atau tidak. Oke? Nah, saya sudah membuat kopi ini dari tadi ya. Dari tadi teman-teman ya, sebelum di acara syuting ini. Jadi, untuk tutorial lengkapnya, nanti saya buat tutorialnya di rumah ya teman-teman. Jadi, karena sekarang keterbatasan waktu, kita sudah sore ke sini. Jadi, tidak memungkinkan saya menjelaskan lebih banyak. Jadi, saya ambil secara garis besarnya saja. Jadi, resep pembuatan kopi fisik di ini. Ada empat hal yang wajib kita perhatikan untuk teman-teman pemula ya. Jadi, saya mohon izin dulu kepada teman-teman barista yang sudah profesional. Juga yang juara kopi. Jadi, saya hanya kopi lover. Ini membagikan informasi kepada teman-teman pemula. Jadi, ada empat hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang binnya itu sendiri. Jadi, bin kopi yang kita pakai adalah single origin. Nah, single origin itu, jadi, belum blend, belum dicampur dengan kopi lainnya. Jadi, misalnya kalau kopi Kintamani itu murni. Kopi Kintamani belum ditambah dengan yang lain. Terus, ada yang terkenal misalnya Aceh Gayo. Juga dia dari Aceh. Dan kopi Bajawa Flores. Dia dari Flores. Nah, masing-masing kopi itu mempunyai karakter masing-masing flavornya. Nah, itu tergantung dari jenis unsur hara atau ketinggian di daerah itu sendiri. Misalnya, kalau di Kintamani, nah, dominan dia flavornya jeruk atau sitrus. Jadi, kalau di Aceh ada seperti manis karamel, seperti itu. Jadi, kalau di Bajawa lain. Itu hebatnya kopi. Kita dengan kopi, kita bisa mengenal keunikan suatu daerah. Dari seluruh Indonesia. Nah, di Indonesia sekitar ada ribuan flavor paling lengkap yang ada di dunia. Kita harusnya bangga sama Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, kopi-kopi yang lain sudah terkenal juga di dunia. Sudah ada banyak juga dari Brazil dan lain sebagainya. Nah, dan untuk saat ini saya khusus menggunakan kopi dari Kemala Kintamani. Yang diproses dengan wine process. Oke, itu. Nah, terus yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jenis ukuran size grinder. Size grinder itu sendiri. Jadi, kalau untuk size grindernya, ketika kita grinder, ukuran daripada size grindernya yaitu medium to cost. Jadi, nggak terlalu kasar sekali, nggak terlalu halus sekali. Jadi, seperti pasir, lebih kasar dari pasir, lagi sedikit. Begitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, yang menjadi perlu diperhatikan adalah suhu daripada air itu sendiri. Air untuk menyeduh ini sekitar 83 derajat Celsius sampai dengan 90 derajat Celsius yang sering saya pakai. Karena kalau lebih daripada itu suhunya nanti bisa over-extraksi. Ataupun di bawah daripada itu nanti terlalu under-extraksi. Sehingga kopinya tidak didapat dari hasil yang terbaik. Begitu ya, teman-teman. Oke, dan terakhir yang perlu diperhatikan adalah teknik untuk pouring atau menyeduh itu sendiri. Nah, ratio yang kita pakai untuk membuat takaran air yang kita, ratio itu menentukan takaran air yang kita pakai. Jadi, kalau misalnya untuk fisik di ini, biasanya ratio yang dipakai adalah 1 banding 14. Untuk yang sering dipakai di kedai ya, untuk kita pemula juga untuk mencoba kopi dipakai adalah sekitar 1 banding 14. Jadi, kalau misalnya kopinya berapa gram tinggal dikali 14 gram. Begitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, saya pakai biasa meminum kopi fisik di dengan perbandingan ratio 1 banding 12. Jadi, kalau kopinya saya yang pakai tadi ada 15 gram, tinggal mengalihkan dengan 12. Jadi, sekitar 180. Nah, saat ini saya sudah seduh terakhir ya. Tinggal menghabiskan air sekitar 180 miligram. Oke, selesai. Nah, teman-teman, dalam teknik penyeduhan tadi, yang perlu diperhatikan adalah, pertama, adalah proses blooming dulu. Jadi, 30 detik pertama, kita tuangkan air sekitar 30 mili juga. Terus, nanti disesuaikan. Selanjutnya, disesuaikan sampai cukup air yang sesuai dengan ratio tadi. Begitu, teman-teman. Jadi, setiap barista mempunyai teknik puring daripada fisik di ini. Jadi, ada yang menembaknya air sekitar 4 kali, ada 3 kali, ada banyak sekali teknik. Nah, disana menentukan bahwa masing-masing barista mempunyai keahlian sendiri. Begitu, teman-teman. Nah, kopinya sudah selesai. Saya langsung buat di gelas wine-nya ini. Mohon maaf, karena saya tidak membawa server khusus fisik di. Begitu, teman-teman. Oke, kopinya sudah selesai. Di atas gelas wine. Kopi wine Kemala Kintamani. Minum, ya. Minum, ya. Minum, ya. ini ada tiga aja saya nanti itu ada suku lalu itu dia laku dia lalu di pilaf saya ini minuman di beliau punya apa? ternak sebelah untuk hidup kan? hidup janganlah, masjang saya lalu aku yang di situ Ini di restoran Jepang yang enggak ngelak diri ini, ceng payu makan. Terima kasih telah menonton